Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mama Bola TV Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video terbaru setiap harinya yang akan membahas seputar prediksi beberapa pertandingan sepak bola versi pribadi Mama Bola TV Nyalakan juga notifikasinya ya agar teman-teman semua gak ketinggalan update terbaru dari channel Mama Bola TV Buat teman-teman yang masih bingung mencari situs terpercaya bisa langsung main aja nih di situs Liga 188 Untuk linknya sudah Mama Bola sertakan di kolom komentar ya Hari ini Mama Bola akan membahas 6 pertandingan Langsung aja yang pertama ada dari Japan G1 League Disini ada Yokohama M melawan Sagan Tosu Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain Dan untuk performa lima pertandingan sebelumnya dari Yokohama M mendapatkan 2 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah Sedangkan dari Sagan Tosu mendapatkan 2 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah Untuk head-to-headnya dimenangkan 2 pertandingan oleh Yokohama M dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Sagan Tosu dan 2 pertandingan lagi mendapatkan skor seri Sedangkan untuk klasemen sementaranya Yokohama M ada di posisi ketiga dengan memperoleh poin 34 Sedangkan Sagan Tosu ada di posisi keempat dengan memperoleh poin 33 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Sagan Tosu tahan 1 atau under 3 Selanjutnya ada dari Finlandia Fekus Liga Disini ada Ilves melawan Inter Turku Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain Dan untuk performa lima pertandingan sebelumnya dari Ilves mendapatkan 2 kali menang dan 3 kali kalah Sedangkan dari Inter Turku mendapatkan 4 kali menang dan 1 kali kalah Untuk head-to-headnya dimenangkan 3 pertandingan oleh Inter Turku dan 2 pertandingan dimenangkan oleh Ilves Sedangkan untuk klasemen sementaranya Inter Turku ada di posisi kedua dengan memperoleh poin 21 Sedangkan Ilves ada di posisi ketujuh dengan memperoleh poin 10 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Inter Turku kurse tengah atau over 2 Selanjutnya ada dari UEFA Euro 2020 Group E Disini ada Slovakia melawan Spanyol Untuk informasi pertandingan dari Slovakia Ada 2 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu yang pertama ada Stras dikarenakan sedang Ciderapaha Lalu ada Favro dikarenakan sedang sakit Sedangkan dari Spanyol tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain Untuk performa lima pertandingan sebelumnya dari Slovakia Mendapatkan 2 kali menang 2 kali seri dan 1 kali kalah Sedangkan Spanyol mendapatkan 2 kali menang dan 3 kali seri Untuk head-to-headnya dimenangkan 3 pertandingan oleh Spanyol Spanyol 1 pertandingan dibenangkan oleh Slovakia Dan 1 pertandingan lagi mendapatkan skor seri Untuk kelas yang main sementaranya Disini Slovakia ada di posisi kedua dengan memperoleh poin 3 Sedangkan Spanyol ada di posisi ketiga dengan memperoleh poin 2 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Slovakia tahan 2 atau under 3 Selanjutnya ada dari UEFA Euro 2020 Group F Disini ada Portugal melawan Perancis Untuk informasi pertandingan dari Portugal ada 1 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Joao Felix Dan 1 pemain lagi masih dipertanyakan yaitu ada Mendes Dan dikandakan Sidera Paha Sedangkan dari Prancis ada 1 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Dembélé Dan 1 pemain lagi tidak dapat bermain Namun masih dipertanyakan yaitu ada Joao Man Dan dikandakan alasan pribadi Untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Portugal mendapatkan 3 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah Sedangkan Prancis mendapatkan 1 kali seri dan 4 kali menang Untuk head-to-head jadi menangkan 3 pertandingan oleh Perancis Dan 2 pertandingan lagi mendapatkan skor seri Sedangkan untuk kelas main sementaranya Perancis ada di posisi pertama dengan memperoleh poin 4 Sedangkan Portugal ada di posisi ketiga dengan memperoleh poin 3 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Perancis Purse 1 per 4 atau under 2 setengah Selanjutnya ada dari Copa America 2021 in Brazil Grup B Disini ada Brazil melawan Colombia Untuk informasi pertandingan dari Brazil Ada 1 pemain yang tidak dapat bermain Namun masih dipertanyakan yaitu ada Felipe Dikandakan Cie daerah lutut Sedangkan dari Colombia tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain Untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Brazil mendapatkan 5 kali kemenangan Sedangkan dari Colombia mendapatkan 2 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah Untuk head-to-headnya dimenangkan 2 pertandingan oleh Brazil Dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Colombia Dan 2 pertandingan lagi mendapatkan skor seri Untuk kelas main sementaranya Brazil ada di posisi pertama dengan memperoleh poin 6 Sedangkan Colombia ada di posisi kedua dengan memperoleh poin 4 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Brazil Pur 3 per 4 atau over 2 Selanjutnya ada dari Amerika Serikat MLS Major League Soccer Disini ada dari Seth Lee Souders melawan Real Sad Lucky Untuk informasi pertandingan dari Seth Lee Souders Ada 5 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Atik Yoje dikenakan cedera otot Lalu yang kedua ada Dalem dikenakan cedera lutut Lalu yang ketiga disini ada Frey dikenakan cedera lutut Yang keempat ada Lodeiro dikenakan cedera lutut Dan yang terakhir ada Morris dikenakan cedera lutut Sedangkan dari Real Sad Lucky tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Seth Lee Souders mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali seri Sedangkan dari Real Sad Lucky mendapatkan 1 kali menang 3 kali seri dan 1 kali kalah Untuk head-to-headnya dimenangkan 3 pertandingan oleh Seth Lee Souders Dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Real Sad Lucky Dan 1 pertandingan lagi mendapatkan skor seri Untuk kelas pemain sementaranya Seth Lee Souders ada di posisi pertama dengan memperoleh poin 21 Sedangkan Real Sad Lucky ada di posisi ke-6 dengan memperoleh poin 12 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Seth Lee Souders Pur 3 per 4 atau over 2 setengah Oke segitu aja ya info dan prediksi yang bisa Mama Bola kasih untuk hari ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini Bye-bye